Apa hukum bagi penyihir? Penyihir itu hambanya siapa? Para penyihir adalah hamba para setan. Dan apa yang diinginkan oleh penyihir? Ingin mengajak manusia untuk menyembah para setan. Seorang penyihir dia telah terjatuh dalam kekufuran yang besar. Dan para penyihir adalah para pendusta. Kalau seandainya dia menyangka bahwa mereka melaksanakan salat. Boleh jadi dia melaksanakan salat. Tapi salatnya itu untuk setan. HP-nya dimasukkan. Ya. Kalau yang paling terkait. Aduh bagi kita adalah para penyihir. Karena para penyihir sebetulnya mereka sedang bekerja untuk siapa? Bekerja untuk setan. Apakah mungkin bagi kita ya ridho terhadap perbuatan sihir? Siapapun yang setuju dengan sihir, yang ridho dengan sihir, maka hukum dia sama dengan para penyihir. Apakah kita takut kepada sihir? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak akan mungkin para penyihir itu mendapatkan kebahagiaan. Demi Allah kata beliau bahwa para penyihir tidak akan mendapatkan kebahagiaan sedikitpun atau selamanya. Apakah para penyihir itu bisa menyembuhkan dari sihir? Jawabannya atau tidak? Tidak. Kenapa? Yang ada, tidak mungkin penyakit sihir itu disembuhkan oleh sihir. Justru yang terjadi adalah sihir di atas sihir. Itu yang banyak terjadi. Tidak mungkin dia bisa menyembuhkan dari penyakit sihir. Karena sihir tidak bisa menyembuhkan. Contohnya, misalkan ada seorang yang sakit pada tangannya. Kemudian dia mendatangi dokter. Yang seharusnya dia menyembuhkan tangannya yang harus diimputasi yang pertama. Justru malah dia akan memutuskan untuk memotong tangannya yang kedua. Seperti inilah. Kurang lebih kerjaan orang-orang penyihir. Apakah kita menyangka bahwasannya para penyihir itu membantu kita dan melolong kita begitu saja? Para penyihir itu tidak akan mungkin bisa membantu orang yang sakit kecuali dengan imbalan agar mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla dan menyembah setan. Apakah Nabi SAW pernah rindu terhadap perbuatan sihir? Tidak. Di dalam agama Islam, para penyihir itu harus diterapkan sangsi oleh pemimpin. Yaitu dibunuh. Kita harus ya mengajak manusia untuk berhati-hati agar menjauhi perbuatan sihir. Apakah seorang Muslim butuh terhadap sihir? Tidak. Tidak butuh sama sihir. Kenapa? Kenapa? Kerana dia memiliki iman yang kuat. Memiliki ketergantungan yang tinggi kepada Allah. Maka wajib bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk memperingati manusia dari perbuatan sihir dan juga perbuatan syirik. Sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW? Kita harus berusaha untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Kerana kita semua harus menjadi orang-orang yang mengadakan perbaikan di tengah-tengah masyarakat kita. Sementara para penyihir adalah orang-orang yang merusak. Dan seorang Muslim harusnya memiliki sikap yang memperbaiki kondisi tersebut. Para penyihir itu dapat memisahkan antara suami dari istrinya. Para penyihir sebetulnya adalah bahaya yang paling besar yang menimpa sebuah komunitas masyarakat. Siapa yang bisa menjaga anda? Allah SWT Siapa yang memiliki kekuasaan untuk mendatangkan manfaat dan menolak bahaya? Allah SWT Tentunya hanya Allah SWT semata. Ashkan nas huwassahir. Orang yang paling sengsara adalah para penyihir. Nah. Indana Yukhalif hadiah Nabi SAW Seseorang yang menyelisih tuntunan Nabi SAW Contohnya misalkan jika seandainya ada orang yang mengajak kita pada kesempatan kali ini untuk mengaksanakan salat asr misalkan 8 rokaat. Mungkin. Apakah boleh? Ini bertempatan dengan kajian kali ini sebagai tanda syukur kita, kita melaksanakan salat asr 8 rokaat. Bagaimana pendapatan itu? Mungkin. Apakah mungkin? Kenapa tidak mungkin? Apakah Allah SWT akan menghukum kita gara-gara salat? Tidak mungkin. Allah SWT tidak akan menghukum hambanya karena salat. Namun yang pasti Allah SWT akan menghukum hambanya ketika dia menyelisih tuntunan Nabi SAW. Agama ini sempurna atau kurang? Kalau seandainya agama ini kita yakini bahwa dia telah sempurna maka kita tidak akan bisa menambah ataupun menguranginya. Apakah agama Islam ini dibangun di atas akal manusia biasa? Ataukah di atas Al-Quran dan Sunnah? Siapakah orang yang ma'asum yang terjaga dari kesalahan dan kekeliruan? Allah SWT yang menjadikan beliau sebagai seorang maksum. Kalau begitu setiap orang bisa saja berbuat salah. Dan kita boleh meninggalkan dan juga menerima perkataan seseorang kecuali baginda Nabi SAW. Akhir kata beliau berdoa memohon kepada Allah SWT semoga Allah SWT memperlihatkan kepada kita yang hak dan mengharuniakan kita agar kita bisa mengikutinya. Dan Allah SWT memperlihatkan kepada kita yang batil dan mengharuniakan kepada kita untuk meninggalkannya. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran terbaik untuk kita semua.